Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami yang pada kesempatan kali ini akan mengajak Anda menyelami sebuah kisah inspiratif tentang seorang mu'alaf yang tertarik pada Islam karena hijab dan bagaimana keluarganya menggelar acara pamit ke leluhur sebagai bagian dari perjalanan spiritualnya. Di video ini, kita akan berbagi kisah nyata seorang wanita yang jatuh cinta pada keindahan Islam melalui salah satu simbol identitas muslimah, yaitu hijab. Kisah ini tidak hanya tentang perjalanan spiritualnya menjadi seorang muslim, tetapi juga tentang bagaimana dia menghadapi reaksi dari keluarga dan masyarakat sekitarnya. Melalui cerita ini, kita akan melihat bagaimana kehangatan, pemahaman, dan dukungan keluarga menjadi sangat penting dalam perjalanan seseorang memeluk agama baru. Judul, Kisah Mu'alaf, Tertarik Islam Karena Hijab, Keluarga Gelar Acara Pamit Ke Leluhur Februari 2020, menjadi momen bersejarah bagi niputu Fia, 28 tahun. Di momen inilah Fia memantapkan hati mengucap dua kalimat syahadat. Februari tahun 2020, Fia mengucapkan dua kalimat syahadat di sebuah masjid di Surabaya, tutur perempuan yang bekerja di salah satu hotel berbintang di Surabaya, kepada Basra, belum lama ini. Fia mengungkapkan, tinggal di lingkungan dengan mayoritas masyarakatnya Muslim, cukup berpengaruh pada dirinya. Bahkan Fia mengaku mulai ada ketertarikan pada Islam saat duduk di bangku SMA. Fia kan dulu sekolah di SMA N8, yang cukup dekat dengan kawasan Ampel. Jadi teman-teman Fia memang kebanyakan Muslim. Apalagi Fia kalau melihat teman Fia pakai hijab itu rasanya seneng banget, terangnya. Fia menuturkan, tak hanya senang melihat temannya berhijab, saat pelaksanaan kegiatan pondok Ramadan di sekolah, Fia mengaku juga memakai hijab. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada temannya yang Muslim, Fia memakai hijab juga karena ada dorongan ketertarikan. Fia suka lihat teman Fia yang berhijab, Fia juga suka pakai hijab kalau ada pondok Ramadan di sekolah, imbunya. Selain itu, saat momen Ramadan Fia juga kerap terlibat dalam kegiatan pembagian takjil. Momen ini dirasakan Fia memberikan kebahagiaan tersendiri. Ikut beberapa komunitas buat bagi-bagi takjil. Seneng bisa ikut bagi-bagi takjil, tukasnya. Dari situlah Fia mengaku mulai memiliki ketertarikan terhadap Islam. Bahkan Fia juga mulai membaca buku-buku tentang Islam. Mulai baca-baca buku soal Islam meski tidak terlalu intens, sambung sulung dari tiga bersaudara ini. Fia bersyukur saat mengucapkan dua kalimat syahadat pada Februari 2020 silam turut pula didampingi sang papa. Ini menjadi bukti bahwa sang papa memberikan restu kepadanya menjadi seorang muwalaf. Restu juga didapatkan Fia dari keluarga besar sang papa yang mayoritas beragama Hindu. Sebuah upacara adat bahkan digelar untuk melepas Fia dari keyakinannya sebelumnya. Ada upacara adat yang digelar untuk saya pamit dari leluhur, dari keluarga besar, tandasnya. Fia mengakui prosesnya menjadi seorang muwalaf cukup mudah. Namun ujian datang tepat satu bulan usai Fia mengucap ikrar sebagai muwalaf. Kala itu Fia difonis miom. Bahkan sang ayah mertua meninggal dunia tak lama setelah Fia menikah. Berat banget waktu itu, Fia sakit, kemudian ayah mertua meninggal dunia. Kayak benar-benar diuji. Ustazah saya sempat bilang kalau proses menjadi muwalaf itu sebenarnya nggak gampang, pasti akan ada ujiannya. Alhamdulillah setahun setelah saya muwalaf, Allah angkat semua penyakit, pelan-pelan juga semuanya berjalan dengan baik, bungkasnya. Allahuaklam bisawaf. Perjalanan ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya keberanian dalam mengikuti kebenaran, kekuatan cinta dan dukungan keluarga, serta keindahan dalam keberagaman dan toleransi. Kisah ini juga mengajarkan kita, bahwa hijrah seseorang ke dalam Islam bukan hanya perubahan agama, tapi juga perjalanan mendalam menuju penemuan diri sendiri dan pemahaman yang lebih luas tentang dunia di sekitar kita. Subhanallah, indahnya perjalanan iman yang dijalani dengan penuh keberanian dan keimanan. Semoga kisah ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk selalu berada di jalan yang benar, menghargai setiap proses yang kita jalani, dan terus mendukung satu sama lain dalam mencari cahaya kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan bersama kisah inspiratif ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!